Intro Selamat pagi anak-anak fix semuanya 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 Nah untuk memulai pelajaran kita pada hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Doa yang akan dibahakan oleh Erie Silahkan Erie Dijumpin doanya Selamat pagi anak-anak fix semuanya Sebelumnya Miss mau nanya dulu ada yang tak hadir? Ada Miss Siapa? Ada Miss Apakah harus hadir atau ada yang tahu? Ada Miss Oh baik Suhunya turun Nah ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor Sebelumnya Miss mau nanya Kira-kira ada yang tak tahu Apa sih itu suhu? Atau apa yang kalian ketahui tentang suhu? Selamat pagi anak-anak fix semuanya Panas, dingin, satu itu mungkin Baik, terima kasih jawaban dari Kriska Yang lain ada? Mungkin tadi agis? Panas dan dingin yang ingin manis Baik, terima kasih Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu Alat apa yang biasa digunakan untuk mengukur suhu? Tentangkan, 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 Tentangkan Sepertinya sudah tahu semua mengenai hal tersebut ya Nah jadi Benda yang dibilang atau yang dilihat oleh anak-anak fix semuanya Bahwa suhu itu, suhu-suku benda adalah Ingkat atau derajat panas suatu benda Jadi ketika suhu benda itu ada bahasa atau dininya Dikal, itu ada dikataan dengan suhu Benda yang suhu menc yazar panas suhnya Derajat panas suhnya tinggi daripada benda yang dihenang Di sini ada alat untuk mengukur suhu Mungkin anak-anak juga sering melihat ketika kita denang Yang ketika kita denang Biasanya yang dihenang ada yang dihenang Yang dihenang Yang dihenang Yang dihenang berapa? Yang dihenang Yang dihenang itu Yang dihenang itu Yang dihenang itu mungkin lebih sering digunakan kalau di rumah lebih sering digunakan termometer yang digika karena lebih mudah untuk mengetahui nah pertanyaan selanjutnya ketika kita demam atau anak-anak demam biasanya apa yang dilakukan oleh ibu di rumah? dikompres dengan air yang dingin dikompres dengan air yang dingin supaya suhu supaya suhu nah itu benar ya jadi ketika kita dikompres itu menggunakan air yang dingin air yang dingin di air itu akan mengandung panas yang ada di tubuh kita agar kita panasnya itu turun nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor yang dimana kalor ini juga nanti akan kita berikan praktikum sederkanannya nah kalor ini adalah salah satu kutupan energi yang bisa berpindah dan berbindah dengan suhu yang lebih tinggi kebenda yang bersul lebih rendah jika itu ada yang berkutupan atau bersentuhan nah ini lah tadi yang dilatakan dulu ketika kita demam tadi kita dikompres jadi suhu nya itu akan berpindah kemudian di dalam kalor ini ada juga lagi yang akan dibahas yang pertama kondusi, konveksi dan radiasi disitu ada belakangnya kedua adalah kondusi kondusi ini adalah proses pemindah kalor tanpa disertai dengan pemindah bagian jat-jat yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika urut benda di panaskan yang kedua itu konveksi konveksi ini adalah pemindah kalor melalui jat pengantar yang disertai dengan pemindah bagian-bagian jat-jat konveksi secara ilmiah disebabkan oleh adanya gaya apu dan dipengaruhi oleh perbedaan yang semasa dan yang terakhir itu adalah radiasi radiasi ini berpindah panas dari sumber panas menurut objek lainnya dalam bentuk loga elektromagnetik dan tanpa memerlukan jat-jat perantara nah untuk contoh radiasi ini nanti tidak akan kita praktekkan karena contoh dan radiasi ini adalah panas dari hari yang kita rasakan nah itulah jadi contoh dan radiasi tanpa adanya jat-jat perantara di mana mungkin untuk praktikum ini yang akan dibawakan oleh Miss Putri yang sebenarnya akan dijelaskan bagaimana langkah dan alat-alat aja yang akan kita perlukan untuk praktikum ini oke saya semuanya tarah-tahun kalian kalau tadi pembukaan sudah dibawakan oleh Miss Florea jadi sekarang kita masuk ke dalam praktikum nya jadi bisa jadi punya RKPD nya namun untuk pembukaan kita bagi lompok dulu ya nah ini kita bagi lompok menjadi lompok jadi disini mungkin karena setelah diri itu seperti orang dan disini seperti yang ini pembukaan jadinya Miss maaf itu pindah sini kita pindah sini kita pindah sini kita pindah sini nah disini kita buat jadi lompok 1 dan disini lompok 2 bagi lompok 2 kita jadi disini kita akan pindah semua praktikum yang mempelajari tentang menghasilkan produksi dan infeksi. Dan alat terbahannya ada besi sendok korek api. Dan semua semua bisa disiapkan di atas fungsi ini. Jadi yang pertama, untuk langkah kerja reproduksi, kita bisa menghasilkan alat terbahas yang dibersi sendok korek api dan sebagainya. Dan disini misalkan dulu, mengadapnya. Ini sendok untuk pokok 1, ini untuk pokok 2, ini musimnya. Nah, kalau untuk mengindahkan koreknya, mungkin kita buat satu aja ya, anak-anak. Iya, misalkan dibagi. Disini misalkan. Disini ada paku. Disini ada paku. Karena paku nya kecil, maka nanti dia mau dijepit dan bunting itu ya. Ayo, misalkan. Terus bagaimana misalkan. Sudah. Nah, kalau sudah, coba perwakilan naik rompok. Yang sudah memetak alatnya. Coba dibakar ke bunting yang sudah misalkan. Jangan tangannya ya. Takut. 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 Mis. Nggak panas kan? Nggak. Mungkin kalau sudah tahu perubahannya bisa duduk kembali arah anak mis. Kita tahu nih. Dua praktikum yang sudah dilakukan. Lalu dua objek alatnya. Coba kita lihat lahapan pada LKPD. LKPD. Nah, sekarang mis kasih kesempatan kepada sertanya semuanya. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Mis kasih waktunya sepuluh menit. Tidak. 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 Tiga, mengumpulkan data. Jadi yang menjadi benda yang melepas kalori yaitu lirin. Sedangkan benda yang menjadi menerima kalori yaitu sendok ataupun besi. Yang keempat, menginterpretasikan data. Jadi berdasar percobaan yang sudah kami lakukan, jadi perpindahan kalori secara konveksi dan konveksi yang pertama itu pada konveksi yaitu pada lirin yang berpindah ke sendok. Dan konveksi yaitu pada sendok yang berpindah panas ke tangan. Jadi kesimpulan yang kami dapat ternyata pada lirin terjadi perpindahan konveksi dan pada sendok yang terasa panas ke tangan terjadi perpindahan konveksi. Terima kasih. Terima kasih aku semua kompok satu. Terima kasih untuk kompok satu. Terima kasih untuk kompok satu. Terima kasih kepada kompok satu. Terima kasih kepada anak-anak ini sekalian yang sudah mau berpartisipasi dalam pelajaran ini. Dan jadi disimpulkan ke sini, kenapa tadi sendok itu mengalami panas. Kalau kita pegang ke tangan setelah dipanasi dan dilirin, karena tidak ada zat berantaranya. Itu yang kita sebut tadi, yang dijelaskan oleh misklora. Itu adalah konveksinya. Nah, kenapa paku yang kita buat gunting, itu tidak terasa panas, itu karena kita menggunakan zat berantara. Nah, itulah yang berpindahan konveksi. Jadi itulah kesimpulan kita, kesimpulan pertumbuhan kita pada kali ini. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Miss mau kita berdoa terlebih dahulu yang dilawakan oleh mungkin Fadolina. Fadolina, diselesaikan mungkin berdoa kita berpulang. Mari kita pesan dengan doa menurut anda-nurut anda-nurut anda yang keinginan kita masing-masing berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fadolina. Nah, selamat berakhir juga waktu pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini. Pesan Miss kepada anak-anak sekalian, jangan lupa belajar dari rumah, karena kita akan berjumpa di minggu depan. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Thank you, Miss. Selamat pagi, Miss.